Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya Nur Ayati Sehaku moderator Saya dari Najib Ubang Angkatan ketiga Di sini saya akan membawa acara Mengenai Makroj huruf halkian Oke Pertama-tama mari kita pajatkan Puji dan syukur kita Atas kaitkan Allah SWT Yang telah Memberikan keberkahan Dan karunianya kepada kita semua Sehingga kita dapat Dertumpul di dalam zoom meeting Pada malam hari ini Dan Tidak lupa juga kita pajatkan Puji dan Tidak lupa juga kita pajatkan Salat serta salam kita Kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan kali ini Yang saya hormati Kak Sandi Selaku pemateri Yang akan membawa materi Pada hari ini Hari Jumat Tanggal 26 November Untuk itu Saya Berikan kesempatan Kepada Kak Sandi Untuk menyampaikan materi Kepada Kak Sandi Saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepertinya Terlihat Wajah-wajah baru Ada orang-orang baru Yang biasanya males-malesan Pada datang Ada apa kalian Ada Ada angin awan nih Ya insyaallah Mungkin barangkali teman-teman Baru dapat kesempatan sekarang ya Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baik pertama Tentunya Sandi akan mengajak kepada teman-teman semuanya Semoga saya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita Karena memang banyak sekali ya Kata Allah gak mungkin, kata Allah itu gak mungkin kalian bisa menghitung nikmat dari kita itu gak mungkin Seperti itu Dan nikmat Allah itu sangat Kalau misalkan diibaratkan nikmatnya Allah Nikmatnya Allah dikebumi Nikmatnya Allah kebumi itu adalah seperti lautan Ada lautan, terus ada jarum Ada jarum, jarumnya dicelupin Nah tetesan itu diteteskan ke bumi Nah itu itu menghidupi, memberikan nikmat seluruh dunia Seperti itu, itu nikmatnya Allah Makanya nikmat Allah itu besar banget Seperti itu ya, besar banget Dan yang kasih kita itu luar biasa cukup sekali Ya Sani sering bilang kan, walaupun kita ini pelaku maksiat Sering berbuat dosa, ya disengaja pun disengaja Tapi Allah tetap ngasih nikmat kepada kita gitu kan Kata Allah, jangan nyerah sama rahmat Allah gitu Allah tidak membeda-bedakan itu untuk memberikan nikmat Makanya sudah seharusnya Kalau kita udah dikasih nikmat Ya begitu, intinya kita yang pendosa aja Maksudnya yang pendosa aja itu tetap dikasih nikmat Apalagi yang taat Maka yang terbaik adalah taat Seperti itu Dan banyak sekali ya teman-teman nikmat yang memang harus disyukuri Contoh, nikmat kesempatan zoom pada Mahamari ini Teman-teman pengurus tahu Bahwasannya tadi itu mati lampu ya Di sana itu mati listrik, bener Dari jam 5 Itu mati listrik sampai Isya masih mati listrik Itu udah pengurus udah diskusi Gantinya apa nih, gantinya apa nih Seperti itu Tapi Allah kulihat ternyata Allah tetap kasih nikmat kesempatan kepada kita Nikmat istiqomah seperti itu Ya Alhamdulillah luar biasa Begitu ya, luar biasa sekali Nikmat kesempatan yang berikan Allah kepada kita Nah teman-teman juga yang baru bergabung segala macam Jangan lupa syukur nikmat bergabungnya ini Nikmat bergabungnya ini Karena ya itu dari teman-teman Kalau misalkan teman-teman Silahkan lihat grup Lihat grupnya itu buka Ada berapa member yang ternyata sudah masuk di situ Tapi ternyata ketika di zoom sedikit Gak sebanyak yang ada di grupnya Karena mereka adalah yang barangkali yang belum join Yang belum join Belum diberikan Kesempatan oleh Allah untuk menikmati Nikmatnya ilmu Seperti itu Begituin ya Makanya teman-teman bersyukur Caranya teman-teman bersyukur Atas dikasih nikmat untuk bergabung Fokus gitu ya Dengarkan nanti giliran praktek-praktek Seperti itu ya Kemudian nikmat banyak sekali ya Kemudian contoh misalkan nikmat fisik Yang harus syukur itu banyak banget Bayangin aja Kalau misalkan ternyata fisik kita ini berbayar Ya udah Itu kan kita masih ketar-ketir Tapi Allah kasih gratis Nah Dari Allah gampang Ya dari Allah itu gampang Ini saya kasih nikmat Kamu Yang penting adalah Karena kalau misalkan Saya kasih nikmat Tapi kamu di dunia untuk beribadah Seperti itu Gampang banget kan Dan kita ketahui Ibadah dalam Islam itu gak sulit Semuanya Ibadah apa sih yang sulit di Islam Gak ada semuanya Gampang semuanya Kalau secara Sandi Mensyukur dan nikmat Sandi adalah Mensyukur dan nikmat Allah Yang diberikan kepada Sandi Adalah berusaha bermanfaat Untuk diri kita sendiri Dan berusaha bermanfaat Untuk orang lain Seperti itu Kemudian Terlupa juga Salam Semoga tetap terjual Dan nimpakan kepada jualan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah membawa kita Dari jaman jahirah Mereka jaman ilmiah Sekarang yang tadinya Jaman berbeda Kebodohan Rasulullah Sudah mengantarkan kita Untung saja Ada Rasulullah Allah mengutus Nabi Nabi tercinta kita Sehingga kita Sekarang sudah menikmati Iman Dan Islamnya saja Seperti itu Dan Sekali lagi Saya mengajak teman-teman semuanya Agar senantiasa Menjalankan sunnah-sunnah Yang memang diajarkan oleh beliau Agar Dia akhirat Nanti kita mendapatkan syafaat Menjalankan syafaat Dari Nabi Muhammad Amin Ya Rabbil Alamin Itu Sani selalu berdoa Selalu berdoa Supaya bisa dikumpulkan Kembali nih kita itu Dikumpulkan benar-benar Kumpul gitu Di surga Amin Ya Rabbil Alamin Oke baik Pada malam ini Kita akan membahas Tentang Kita sudah masuk ke Makhorijul Huruf tempat Keluarnya Huruf Seperti itu ya Makhorij itu Makhorij itu keluar Makhorij berarti tempat keluar Seperti itu ya Makhorij itu tempat keluar Huruf ya huruf gitu Jadi Makhorijul huruf adalah Tempat keluarnya Huruf Seperti itu Jadi Di awal Sani kan sudah bilang Mengenai hak dan mustahak Bahwa Sani Setiap huruf itu Dia memiliki Tempat keluarnya Masing-masing Dan memang Tempat keluarnya Masing-masing Kan Ini masing-masing ya Tempat keluarnya Masing-masing Setiap huruf Kalau misalnya Gak sesuai Gitu kan Ya berarti salah Seperti itu ya Karena Setiap hurufnya Memiliki tempatnya Masing-masing Seperti itu Jadi Gak mungkin tertukar Antara huruf-huruf Makanya Kalau misalkan Sampai tertukar Berarti salah Seperti itu Dan Makhorijul huruf Adalah tempat Keluarnya huruf Seperti itu Makhorijul huruf Ada yang tahu Terbagi menjadi berapa Angkatan tiga Ada yang tahu Delapan Delapan Oke Delapan Ada yang lain Ada yang baru dengar Makhorijul huruf Waduh Bahaya banget nih Lima Lima Oke Ada delapan Ada lima Ada yang Gak tahu Ada yang bingung Yaudah ya Pas aja Yang benar adalah Lima Makhorijul huruf Lima Tadi delapan Apa aja Nanti Mena bisa Ajarin Sandi juga ya Makhorijul huruf Ada delapan Dari mana aja nih Iya Gak bercanda ya Makhorijul huruf Terbagi menjadi Lima Makhorijul huruf Terbagi menjadi Lima Ada yang akan Kita pelajari Hari ini adalah Halkiyah Ya Nah makanya Nyanyiannya Gitu kan Ini bait pertama Dulu ya Bait pertama Dulu Ini nyanyi dulu WD udah nyanyi dulu Yang Huruf Heja'iyah Terbagi Lima Nah ingat ya Itu huruf Halkiyah itu Terbagi menjadi Lima Begitu ya Yang pertama Apa Tadi Hal Halkiyah Ya Kita nyanyikan Huruf Heja'iyah Terbagi Lima Yang pertama Huruf Halkiyah Itu dulu Kita buka Kita buka Pepetannya Oke Semuanya sudah Nampak ya Nah jadi Makroj huruf Halkiyah Berarti tempat Huruf Halkiyah Nah Halk itu Al-Halk Artinya Tenggorokan Artinya Nanti Huruf-huruf ini Huruf-huruf ini Adalah huruf-huruf yang keluar dari Tenggorokan Dan Huruf-huruf ini Ada Nenem huruf Yaitu Hamzaha Ainha Seperti itu Nah nanti kita akan Belajari sama-sama Nanti akan praktek Buat teman-teman yang mau praktek Teman-teman langsung Raise hand Langsung Ada fitur raise hand Nah klik raise hand Nanti Nanti saya dicontohin dulu Baru Teman-teman Praktek Begitu Nah Halkiyah ini Al-Halk Itu terbagi menjadi Tiga Ada di Tenggorokan bawah Tenggorokan tengah Dan Tenggorokan atas Seperti itu Tadi hurufnya berurutan Hamzaha Ainha Wainho Berarti yang di bawah Hamzaha Yang tengah Ainha Yang di atas Wainho Seperti itu Begitu itu Satu Tentang Halkiyah itu Tenggorokan Terbagi menjadi Tiga Nah ini dia Kita praktekin dulu Yang Nah ini dulu Hamzaha Hamzah dengan H Hamzah dan H itu Ada di Tenggorokan Paling bawah Seperti itu Dan jangan Samakan Hamzah dengan Huruf alfabet A Antara A Dengan A Beda A Dan A Beda Ingat Antara Hamzah Dengan A Itu Berbeda Seperti itu Jadi jangan Samakan Apa namanya Jangan Samakan Hamzah dengan Huruf alfabet A Karena Berbeda Jadi ketika Pastikan Pastikan Ketika teman-teman Menyebutkan huruf Hamzah itu Itu benar-benar Kerasa Di bawah Yang kerasa itu Di bawah A Seperti itu Ya Begitu Jadi yang Terasa itu Teman-teman Adanya di bawah A Begitu Ya Bukan A Tapi A Kita praktekin Kasih Fathah Kasih Kasrah Kasih Doma Dan Kasih Sukun Seperti itu Setiap Sukun Dipraktek di Sandi Setiap Sukunnya Dikasih Ba Contoh A I U Ba Seperti itu Atau misalkan Ba Ba Bi Bu Ba Be Ya Jadi Di Sukunnya Ditambah Ba Kita Oke Kita Praktekin dulu Yang A Ya Atau Yang A Dulu Tadi yang Diharus diperhatikan Ingat A itu ketika Sukunnya Harus terhenti A I U Ba Karena ini Terbilangnya mudah Jadi yang praktek Cuma berapa doang Beda nanti sebelumnya Silahkan bagi teman-teman Yang mempraktek Nisa Medan Silahkan A I U Ba Oke Bagus Ada yang lain Gak ada Yang mau raise hand Gak ngerti fitur raise hand Waduh bahaya banget Masih Ini Apa namanya Masih malu-malu Buat Nyo Ba Fitur raise hand Oke Rista silahkan A I U Bukan kah Lupa tuh Apa Hamzah Sukun ya A I U Ba A I U Ba Oke Jangan dihentikan ya A nya Jangan A I U Nah Ngalir aja A I U Ba A I U Ba Oke Bagus Oke lanjutkan Nabilah Nabilah A I U Ba Masih Jangan Jangan Itu masih A Tapi Dari bawah Benar-benar Dasar Coba A A A A I U Ba Oke Lumayan Lanjut Fathan Hanif A I U Ba Oke Bagus Lanjut Ananurhasana Ananurhasana Ada Ada lanjut Yang lain Mirah Mirah Ada Mirah Siapa itu Mirah Ada No So A I U Ba Jangan Jangan lemes Teman-teman Ketika A I U Ba Gak Gitu Gak Ya Praktiknya Gak Gitu Sandi Contohkan Sekali Lagi A I U Ba Nah Begitu A I U Ba Oke Lumayan Lanjut Siti Nur Aziza A I U Ba Oke Bagus Oke Kita cukupkan Sekian dulu ya Untuk Hamzah Karena Hamzah Masih terbilangnya Mudah ya Teman-teman Masih terbilangnya Hamzah itu Mudah Jadi tenang nih Masih ada 5 huruf Teman-teman Pasti kebagian Insyaallah Oke Sekarang kita Masuk ke huruf Selanjutnya Ya Tadi Hamzah Sekarang kita Masuk ke huruf Selanjutnya Yaitu adalah Huruf H Tuh Teman-teman Sudah kedengeran Nggak sih H Tuh Ya Beda dengan huruf H Ini H Nah ini Beberapa hal yang harus Diperhatikan adalah Harus ada power Ya Jangan lemes H H Tapi Ini adalah power Ya H Tuh H Ya Dan ini Yang harus diperhatikan adalah Perhatikan ketika Sukun Nah banyak dari kita Ketika H Disukunkan Malah jadi hilang Ya Nah kebanyakan dari kita Ketika sukun Ketika H H-nya mati Malah hilang Contoh Al-Quri'ah Ah Padahal disitu Huruf H Al-Quri'ah Harusnya seperti itu Atau Misalkan baca surat Al-Baqarah Hilang H-nya Padahal Harusnya H-I-H-Bah Tuh Bah Harusnya A-Zalikal kitab U-L-R-I-Bah Fih Nah H-nya itu Tidak boleh hilang Seperti itu Ya Teman-teman Jangan sampai H Jadi Di huruf H ini Yang harus diperhatikan adalah Teman-teman harus Kasih power Di huruf H H-I-H-U Dan ketika sukun Dia tidak boleh hilang Harus tetap kuat Bah Waih Lulikul Lihumazatil Lumazah Nah Lumazah Jadi bukan Lumazah Lumazah Tapi Lumazah Ya Saya dipraktekin Ya dulu Saya dicontohin Nanti teman-teman bisa resen H-I-H-U-Bah Sekali lagi H-I-H-U-Bah Silahkan Bagi teman-teman yang mau praktek Bisa langsung resen Oke Nisa lagi Silahkan Dianmute dulu Dianmute dulu Dianmute Kakaknya Maaf Salah H-I-H-U-Bah Nah Menurut teman-teman yang lain Apakah ini udah benar? Salah Itu Itu malah nyasar ke huruf H Ingat Ada di tenggorokan bawah Ingat Makrosnya ada di tenggorokan bawah Tadi ingat Yang Sandi bilang Perhatikan Bahwasannya huruf H itu Ada powernya Jadi bukan H Tapi H Tuh H-I-H-U-Bah Coba ulangi sekali lagi Kenapa ada pelanggan Oh iya lanjut Ganti Silahkan Siapa B-H-I-H-U-Bah Oke bagus Lanjut Mirah Nah Sandi bilang lagi Teman-teman yang lain Ini udah benar atau belum? Belum Jadi Kerasa kan Ketika teman-teman Sudah tahu Makrosnya Itu yang salah Itu pasti kerasa Seperti itu Nah Sandi contohin sekali lagi Ingat Yang harus diperhatikan Dalam huruf H Makrosnya ada di tenggorokan bawah Dan ada powernya Ya Ha-hi-hu-bah Tuh Gitu ya Coba sekali lagi Ha-hi-hu-bah Masih Susah Ya Nanti Teman-teman Latihan lagi Ya Lanjut Meosi Ha-hi-hu-bah Oke Bagus Nah Jadi Yang benar dan salah Pasti kedengeran Ya Teman-teman Sandi mengajar Makurum Wai-ane Siapa yang bilang ya Lanjut Rista tadi udah ya Belum Oh belum Iya silahkan Rista Ha-hi-hu-bah Oke Yang berharokannya udah bagus Tinggal sukunnya tuh Lanjut Lanjut Nabilah Ha-hi-hu-bah Oke Bagus Jangan emosi ya Santai Santai Adinda Ha-hi-hu-bah Sedikit lagi ya Masih Kalau dibilang betul Masih belum Gitu ya Tapi Udah agak bener Gitu lah Lanjut Ya Siapa dulu ya Ulfi Ulfi Ha-hi-hu-bah Oke Tinggal sukunnya Ya kan Sandi bilang ya Tadi perhatikan di sukun Karena banyak orang Yang berjalan Salah di Hak sukun Banyaknya Bah Bukan Bah Seperti itu ya Lanjut Yuli Anggra ini Ha-hi-hu-bah Nah Kan Sama juga tuh Kan Ketika Sukunya Jadinya Bah Bukan Bah Jadi Sandi Kalau ngomong Gak asal ngomong ya Kalau teman-teman Sandi bilang Banyak orang yang salah Pasti banyak Bener Lanjut Fathan Hanif Hanif Bagus Nah yang bener mah Kerasa kok Teman-teman juga Kerasa pasti Siska Kristiana Ha-hi-hu-bah Oke bagus Lanjut Wahidah 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 Makassar ada Wahidah Wahidah Oke bagus 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 Seperti itu ya Pertama-tama Awal mungkin teman-teman Ngerasa kok sulit Pegel Itu emang Awal-awal Berajar Sandi juga Kayak gitu Pegel dulu Segala macam Ya kok ini Seperti dipaksakan ya Nanti gitu dulu Seperti dipaksakan Akhirnya nanti bisa enjoy Lanjut Putri Banten Putri dari Banten ada Gak ada Lanjut Ana Nurhasana Ha-hi-hu-bah Nah Sandi nanya kelayinan Udah belum Belum bener belum Teman-teman yang lain Belum Masih Tuh kan Ya kerasa Nanti latihan lagi Jadi buat sekarang Sandi harap sih teman-teman Gak langsung Kalau bahasa Sunda Mempundung Oh abis disalahin Ah udah ah Dengaji itu gampang Disalahin Gampang lagi ya Jangan sampai kayak gitu ya Kan Ana bilang ya Teman-teman Dengaji itu gampang Kalau teman-teman salah Pasti disalahin Gitu ya Bagaimana bakal dibenerin Oke lanjut Aikurniawati Setelah di Lupa nih Nyalain mikrofon Aikurniawati ada Pak Aikurniawati Silahkan H-hi-hu-bah Bagus Tapi tinggal di sukunnya ya Masih bah Seperti itu Oke Kita ini dulu ya Kita cukupkan sekian dulu Buat yang teman-teman yang praktek Seperti itu Karena masih ada huruf Masih ada empat huruf ya Gitu ya Nanti lagi Oke itu Hamzah dan huruf H Yang ada di tenggorokan Bawah Sekarang pindah ke tenggorokan Tengah Seperti itu ya Sekarang kita pindah ke Tenggorokan 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 Masing-masing Atau bisa mau dibesarin Di huruf Ain ini Ada pergerakan Yang hampir nempel Ke tenggorokannya Seperti itu Ya Kayak ada sesuatu hal Yang menyentuh Nah Gitu Pasti teman-teman Kalau misalkan Ainnya benar Itu ada pergerakan Di sini Di bawahnya Di tenggorokan tengah itu Ada pergerakan Seperti itu Ya begini Nanti kita bisa lihat ya Perbedaan antara Ain Dan huruf H Seperti apa Kalau Ain Ada pergerakannya Seperti ini Ya Ain Gitu Nah jadi Gak tahu ini namanya apa sih Ada yang dari Kedokteran gak Gak tahu ya Gak tahu Nah ini Jadi posisi ini Itu ada seolah-olah Nempel ke sini Jadi Ketika kita penyebutan Huruf Ain Itu di dalam Ada kayak yang bergerak Ya di dalam Tenggorokan tengah itu Ada yang bergerak Ain Ain tuh Ain Begitu Seperti itu Ya Jangan sampai nyesar Ke huruf Hamzah Seperti itu Ya Nah ini ya Kalau yang harus diperhatikannya Ain gak boleh Berlebihan Seperti itu Berlebihan itu kayak Contoh Nah itu berlebihan Nyantai aja Jadi gak usah berlebihan Seperti itu Kemudian Yang kedua Jangan sampai tertukar Dengan huruf Hamzah Karena banyak kasus Yang tertukar Dengan huruf Hamzah Itu Contoh Banyak Orang Bahasanya Alhamdulillah Rabbil alami Nah gitu Alamin Padahal Atau An'am ta'alayhim Nah gitu Padahal Disitu An'am ta'alayhim Seperti itu Jangan tertukar Kemudian Perhatikan ketika sukun Ketika sukun Juga harus diperhatikan Benar-benar Ya A'i Ba Gitu Ya Ba Tidak terhenti Bukan Ba Tapi Ba Tuh Ada yang mengalirnya Ba Seperti itu Ya Sandi praktekin dulu Sandi contohin Baru teman-teman nanti Praktekkan Ya Seperti itu Ya Sandi sekali lagi Contohkan Seperti itu Ya Silahkan Bagi teman-teman yang mau praktek Langsung raise hand Oke Miosi Silahkan Oke Bagus Lanjut Siapa lagi Yuli Oke Bagus Nah Kalau huruf A ini Bagus ya Teh Yuli Nuno Oke Kok Bagus ya Nelah Bubar aja Yuk Nah Pada Bagus ya Lanjut Bujang Lampung Oke Bagus Oke bagus Siapa ya Yang belum Yang Kasian Jadi Jadi kayak Itu udah Bener Sebenarnya Tapi kayak Masih samar-samar Ke huruf Hamzah Iya Iya Siti Suleyha Oke Mantap Pengen Dapet kasus ya Huruf A ini Jangan sampai Nyasar ke hidung Jangan sampai Nah gitu Gak boleh Ya Ingat Huruf A ini Makhruznya Ada di Tenggorokan Tengah Jangan sampai Disasarin ke hidung Jadi Nah gitu Ya Teman-teman Datar aja Biasa Seperti itu Ya Jadi Terdengar Sepertinya Gara-gara Makhruz Ya Bukan di Kehidungkan Begitu Lanjut Nursia Oke Bagus Lagi Pilok Lanjut Ai Medan Oke Bagus Lanjut Nur Hayati Masih kurang Lembut Dia dilembutin Lagi Huruf A ini Jadi Bermen A Bukan A Lanjut Ana Nur Hasanah Ana Nur Hasanah Ada Ada Besok A I U Ba Nah Kan Ingat Ain ketika Sukun Jangan sampai Terhenti Jangan Ba Ya tapi Ba Coba sekali lagi Ulang A I U Ba Nah Masih terhenti Ingat ya Jangan sampai Terhenti Jangan A I U Ba Gitu Jangan Ba Iyakan Nah gitu Iyakan Bukan Iyakan Nah gitu Asni Aulia Bogor Bogor Nah ini juga terhenti Jadinya Ba Jangan terhenti ya Harus benar-benar Ba Gitu Coba sekali lagi Udah nyerah Ya udah nyerah Mbak Lizkyati Kemalang A I U Ba Oke Bagus Adinda A I U Ba Oke Bagus 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 Tapi Santai aja Jangan Ngebut-ngebut Ke mana Mbak Oke Bagus Fathan Hanif Oke Bagus Lanjut BHK Romzi Oke Bagus Lanjut Ai Kurniawati Ai Kurniawati Ai U Mbak Oh ini masih terhenti nih Jangan Ai Mbak Jangan Tapi ngalir Ai Mbak Gitu Ai Mbak Oke Masih terhenti Ya Masih terhenti Lanjut Indah Indah Bagus Terakhir Rista Abdurahim Lu Bagus Sisanya Udah Nanti ya Teman-teman Telat Oke Lanjutkan Ke huruf Berikutnya Temannya Ain Masih dalam Makroj Tengah Ya Masih di Tenggorokan Tengah Seperti itu Ya Ada yang namanya Huruf H Huruf H Nah Lihat Lihat di gambarnya Kalau huruf H itu Dia terbuka Ya Beda tadi dengan huruf Ain Nah Dia tertutup Begitu Ada Ada Walaupun Tidak tertutup secara sempurna Ya Masih ada rongga Gitu kan Tapi ada penutupnya Sedangkan huruf H Itu terbuka Makanya dia huruf H Terdengarnya begitu Nah Apa saja yang harus diperhatikan Nah ini Ya Teman-teman ketika membutuhkan huruf H Teman-teman gimana caranya harus halus Ya H H Ya Jangan sampai nyasar ke huruf H Ini H Contoh Kesalahannya misalkan Alhamdulillah Bacanya Yang benar kan Alhamdulillah Silah puji bagi Allah Kalau teman-teman bacanya nyasar ke huruf H Alhamdulillah Segala binasa bagi Allah Gitu kan Itu kan fatal ya Nah itu jangan tertukar sama huruf H Seperti itu ya Sandi praktekin dulu ya Ha-hi-hu-bah Sekali lagi Ha-hi-hu-bah Seperti itu ya Coba silahkan bagi teman-teman yang mau praktek Bisa raise hand Oke Lisa Meila Lisa Meilia Ha-hi-hu-bah Oke bagus Nabilah Ha-hi-hu-bah Oke bagus juga Asri Aulia Ha-hi-hu-bah Oke Oke lumayan Ingat Sandi bilang Buat sehalus mungkin Seperti itu ya Buka Oke bagus Lanjut Ianti Batam Ada Ha-hi-hu-bah Oke bagus Lanjut Yang lain Siapa ya Yang belum Kasian yang belum Sudah semua ya Me-ho-si Ha-hi-hu-bah Oke bagus Dan Siti Sulekha Ha-hi-hu-bah Jangan nyasar ke atas Masih di tengah Ha Coba ulang Ha-hi-hu-bah Ha-hi-hu-bah Oke lumayan Nisa Medan Ha-hi-hu-bah Oke bagus Indah 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 Ha-hi-hu-bah Oke bagus Fathan Hanif Ha-hi-hu-bah Wah Oke bagus Lanjut Ulfi Ha-hi-hu-bah Oke Bagus-bagus Gampang ya huruf Ha ya Yuli Anggreni Ha-hi-hu-bah Oke bagus Yuli Bagus Norsia Ha-hi-hu-bah Oke Lumayan Ananur Hasana Ananur Hasana Ada gak Ha-hi-hu-bah Oke bagus Meli Meli Bu Meli Dari Bogor Ha-hi-hu-bah Oke bagus Oke bagus Situ Nur Aziza Ha-hi-hu-bah Oke bagus ya Kita ngajar target dulu Buat teman-teman yang belum kebagian Bisa nantinya Kita lanjutkan Ya Nah itu tadi Empat huruf ya Dari kalau kita urutkan Hamzaha Aynha Jadi tenggorokan bawah Hamzaha Tenggorokan tengah Aynha Kita masuk ke Tenggorokan atas Ke tenggorokan atas Ada dua hurufnya juga Ghoin Gho Pertama kita harus belajar tentang Ghoin dulu Seperti itu Ya Nah jadi ketika Ghoin itu Lidah belakangnya itu naik Seperti itu ya Lidah belakangnya naik Dan dia agak tertutup Seperti itu Gho Gho Seperti itu Ya Apa saja yang harus diperhatikan Huruf Ghoin Ghoin ini Ini Ghabendakan Antara huruf G Jadi Ghoin itu bukan G Ya Jangan Jadi Jangan sampai ada orang yang belajar Dengajit itu gampang Ketika baca Al-Fatihah Bacanya Goyiril Ya Goyiril Ingat Huruf Ghoin itu bukan G Beda ya Huruf Ghoin dengan G itu beda Ya beda jauh Makanya Salah satu orang yang Tidak setuju Kalau misalnya orang-orang Belajar itu dari Latin Karena Latin itu tidak Apa namanya Tidak merepresentasikan Huruf hijaiyah Seperti itu Ya Begitu Jadi ingat Huruf Ghoin Tidak sama dengan Huruf G Begitu Nah kemudian Dengkurnya jangan berlebihan Jangan Gho 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 Ghi Gho Nah itu gak boleh juga Ya Tapi dibuat halus juga Ya Gitu Ya Gho 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 Sedikit Tapi Dengkurnya diperhalusinnya Gho Gho Ghi Gho Ghi Gho Gho Ghi Gho Gho Ghi 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 Gho Ghi Ghi Gho Ghi Nah seperti itu Ya Sani praktekin sekali lagi Gho Ghi Gho Ghi 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 Silahkan bagi teman yang mau praktek Oke Lumayan Semangat sekali ya Nisa Medan Gho Ghi Gho 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 Jangan nyasar Jangan nyasar Huruf Gho Ya Jadinya Hho Gitu Gho 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 Ghi Gho 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 Oke Bagus Lumayan Nah begitu ya Lanjut Bujang Gho 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 Oke Bagus Indah Riyadi Indah Oke Bagus Nabilah Oke Bagus Lanjut Ulfi Oke Bagus Bagus Gini Rizki Hati Hori Hubak Jod Rista Masih Nyasar Huruf Hoi Norsia Oke Lanjut Siapa nih Kurang jelas Lagi sekali lagi Oke Masih kayak huruf G Jadi perhatikan lagi latihan lagi Nah Buat teman-teman semuanya Yang sekarang praktek terus gak bisa Teman-teman jangan langsung minder Jangan langsung kundung Gak mau lagi belajar ngaji itu gampang Sandi Jangan kira teman-teman Sandi sekali belajar langsung bisa Ini teman-teman butuh proses Kenapa kita ada yang kesulitan Ketika menyebutkan huruf Teman-teman adalah tadinya salah Memiliki kebiasaan Salah ini sudah menjadi kebiasaan Teman-teman Membaca hurufnya kebiasaannya salah Maka untuk membentuk kebiasaan baru Teman-teman butuh proses Untuk membiasakan Penyebutan hurufnya menjadi lebih baik lagi Seperti itu Oke begitu Oke kita lanjutkan dulu Buat teman-teman semuanya Kita lanjutkan dulu Dan ini adalah huruf terakhir Seperti itu ya Huruf terakhir Tadi Hamzaha Ainha Ada huruf Sekarang berarti Kho Seperti itu Nah Jadi Kho itu Dia lebih kebawah Dia Bunyinya kebawah Ini Kho Yang terasa Yang terasa tersentuh Itu biasanya Sebenarnya Dari tenggorokan atas Tapi Agak kebawah Seperti itu ya Beda dengan Kho Kalau Kho lebih ke atas Coba kalian coba bedain Antara Kho Dan Kho Ya kan Kho Dan Kho Seperti itu Ya Gitu Ini huruf Kho Nah ini juga huruf Kho Dan kurunnya Harus halus Ya Kho itu Gak boleh Berlebihan Nah ketika tebal juga Ketika tebal Ketika sukun juga Kho ini tebal Kho 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 Seperti itu Ya Tadi ingat Ketika penyebutan huruf Kho Itu yang terasa Di tenggorokan atasnya Itu Lebih dalam Gitu ya Lebih dalam Dibanding huruf Kho Seperti itu Ya Begitu Oke Kita praktekan huruf Kho Ya Ingat Sehalus mungkin Dengkurnya Jangan semakin keras Ya Kita haluskan ya Kho Khi Kho Ba Nah seperti itu Sekali lagi Kho Khi Kho Ba Begitu Nah itu Apa namanya Huruf Kho Seperti itu Ya Silahkan bagi teman yang mau praktek Langsung raise hand Oke Raise hand dulu Cok Yuli Anggreni Oke bagus Oke bagus Oke bagus Nabila Oke bagus Nisa Oke bagus Ingat ya Di huruf Kho Ketika sukun Dia harus tebal Ya Harus tebal Lanjut Mioshi Oke Mantap Lanjut Nursia Oke Oke bagus Lanjut Riani Kho 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 Suku Ini kenapa Kok jadi Kho 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 Masih Salah Ya nanti Latihan lagi Ya karena itu Masih Salah Lanjut Meina Oke Masih Nyesar ke Urub Ha Belum ada Deng Kurnia Ya ingat Ada Deng Kurnia Tapi Halus Kho Jadi bukan Kho Tapi Kho Seperti itu Lanjut Aik Kurniawati Oke bagus Lanjut Nur Hayati Tinggal Tinggal sukunya ya Diperbaiki Lanjut Meli Bogor Oke lumayan Fathan Hanif Kho 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 Masya Allah Bagus Lanjut Ananur Hasana Kho 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 Oke Bagus Banget Lanjut Nursia Sudah 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 Masih Resen Lanjut Siti Suleyha Kho 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 Oke Bagus Ulfi Kho 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 Oke Bagus Asni Aulia Kho 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 Oke Bagus Siti Nur Aziza Kho 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 Oke Lumayan Lanjut Indah Riyadi Kho 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 Oke Masya Allah Mantap Terakhir Ai Medan Kho 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 Oke Bagus Oke Itu Apa namanya Materi Ya Cukup 6 huruf Terlebih dahulu Harapan Teman-teman Yang masih Salah-salah Sadar Kesalahannya Dan mau Memperbaikinya Mungkin Disini ada Beberapa Teman-teman Yang ngerasa Ternyata Saya salah Seperti itu Dan Sekali lagi Sandi Sandi Mengingatkan Kepada Teman-teman Semuanya Jangan Langsung Minder Jangan Langsung Pundung Ketika teman-teman Salah Terus Disalah-salah Jangan Pundung Jangan Minder Karena Kalau Misalkan Apa namanya Sandi Sandi sendiri Nggak bisa Menjamin Teman-teman Sekali Belajar Satu Malam Langsung Bisa Susah Teman-teman Harus Butuh Proses Dan Sekali lagi Teman-teman Jangan Sampai Teman-teman Belajar Dengajikan Gampang Abis itu Prakteknya Cuma Dengajikan Gampang Ketika Baca Quran Malah Nggak Dipraktekin Ketika Baca Quran Juga Teman-teman Harus Dipraktekin Juga Sampai Mulutnya Pegel Pegel Tuh Nggak Apa Begitu Jadi Sebelum Latihan Jadi Teman-teman Juga Memiliki Latihan Makhur Jul Huruf Masing-masing Seperti Dulu Kalau Misalkan Melatih Mulut Untuk Makhur Jul Huruf Itu Gitu Misalkan Pengen Jalan Ke Masjid Nyebutin Satu Huruf Terus Misalkan Huruf H Misalkan Nanti Sepanjang Jalan H Sampai Benar-benar Enak Sampai Benar-benar Enak Begitu Jadi Teman-teman Memiliki Jadwal Khusus Untuk Teman-teman Belajar Juga Jadi Jangan Sampai Teman-teman Belajar Dan Mempraktekan Itu Cuma Pas Kajian Aja Teman-teman Memiliki Waktu Khusus Untuk Melatih Makhur Jul Supaya Makhur Jul Menjadi Baik Terima kasih Itu yang Dapat Sampaikan Semoga Bermanfaat Terima kasih Pada teman-teman Semuanya Yang Sudah Hadir Semoga Teman-teman Isi Dari hari ini Jangan Lupa Untuk Dipraktekan Saya Kembalikan Ke Moderator Terima kasih